Intro Gondrong alias Deddy Aryansah Pria berusia 33 tahun Buruh pencabu singkong yang sudah beristri ini Tega Memperkuasa tetangga sebelah rumahnya sebanyak 3 kali hingga hamil 5 bulan Korban yang merupakan anak ribawah umur ini pasrah dengan ancaman serta bujuk krayu tersangka yang memberi iming-iming uang Di hadapan polisi Gondrong mengaku hal tersebut dilakukan lantaran keinginannya untuk menyetubuhi korban Ditambah lagi mereka sudah lama saling mengenal karena bertetangga Sehingga dengan luasa pelaku masuk ke dalam rumah korban dan menyetubi korban sebanyak 3 kali Sampai kamu ancam gak? Ancamnya cuma bahasa game aja Diam? Diam nanti saya kasih duit dalam aja Ini sampai hamil gak? Iya Laki itu dia masih perawan atau gimana? Iya masih Kamu punya istri gak? Punya Anak? Anak punya Anak kamu berapa? Dua Kamu sehari-hari kerja apa sih? Tani Tani apa taninya? Tani Singkong Punya sendiri Sementara Kanit PPA Pores Lampung Utara Ibda Darwis membenarkan Terkait penangkapan kasus pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur Dijelaskan Modus pelaku Karena terbawa nafsu birahi Hingga tega mencabuli korbannya itu Atas perbuatannya Pelaku dijerat Pasar 81 dan Pasar 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara Untuk modus operan di pelaku melakukan persetubuhan itu ya Dengan cara pelaku melihat bahwa di rumah itu kosong hanya korban sendiri Selanjutnya pelaku masukin rumah korban dalam pintu belakang Dan langsung menuju ke kamar korban Dan dilakukan persetubuhan dengan di bawah ancaman Korban itu di bawah umur ya? Benar, korban pada saat ini berumur 16 tahun Dari Lampung Utara, M. Rizki Andresa Dulis IDTV melaporkan